Intro Seringkali kebaikan Allah itu Kita pandang dari sudutnya yang materi Allah itu baik Kalau kita punya harta yang banyak Tanah yang luas Pabrik yang dimana-mana Sementara Kalau cuma sekadar itu kebaikan Allah Terlalu sedikit orang yang mendapatkannya Padahal kebaikan Allah tidak pernah berhenti Dan meliputi seluruh makhluk yang hidup ini Karena itu pada kesempatan jumpa sore ini Saya ingin mengajak kita melihat kebaikan-kebaikan Allah Dalam bentuk yang lain Bahwa kita diberikan harta yang banyak Itu kebaikan Allah Diberikan tanah yang luas Itu juga kebaikan Allah Diberikan perusahaan, pabrik dimana-mana Itu juga kebaikan Allah Tapi tidak terbatas kepada itu Ada kebaikan-kebaikan yang non-materi Yang malah justru itulah esensi kebaikan itu Mari kita renungkan sebuah hadis Dimana baginda Rasul bersabda Ada empat hal Siapa yang oleh Allah diberikan keempat hal ini Sungguh dia telah diberikan kebaikan dunia Dan sekaligus kebaikan akhirat Kebaikan dunia Juga kebaikan akhirat Ini berarti Belum tentu yang baik di dunia Menurut kita Akan berbuntut baik juga di akhirat Tapi Orang yang diberikan empat hal ini Dia sungguh diberikan kebaikan dunia Dan juga kebaikan akhirat nanti Apa empat perkara ini Yang pertama Kolban syakira Orang yang oleh Allah diberikan hati yang pandai bersyukur Ada ungkapan My heart is my home Hatiku adalah rumahku Kalau luas hati rumah yang kecil besar rasanya Kalau sempit hati rumah yang besar pun kecil jadinya Kalau hati sempit rumah pun kecil Kiamat namanya Orang yang hatinya pandai bersyukur Bisa mensyukuri nikmat Dan Dengan dia bersyukur Semakin bertambah nikmat itu kepadanya Banyak orang kaya harta Tapi miskin hati Ini gejala zaman kita sekarang Di tengah gemerlapnya harta Dia tidak tahu mau diapakan harta yang banyak itu Orang-orang sufi menjelaskan bahwa kaya itu ada dua macam Ada kaya majazi Dan kaya hakiki Yang disebut kaya majazi Kaya artifisial Lahirnya dibaluti harta Tapi hatinya miskin Hidupnya sudah serba ada Tapi dia masih merasa kurang Rumahnya sudah titik air liur orang melihatnya Tapi dia masih merasa belum apa-apa Mobilnya berdecak Orang kagum melihatnya Tapi dia rasakan Itu pun masih belum Maka dia selalu miskin Dalam sebaik cukup Dia masih merasa kurang Maka hidupnya pun selalu kekurangan Orang yang diberikan hati yang kaya Sungguh sebuah kebaikan Hati yang kaya Hati yang luas Kalau hati luas Tandanya dua Bisa mensyukuri nekmat Dan tidak Mengingkari apa yang diberikan Allah kepadanya Tapi orang yang hatinya sempit biasanya Tidak pandai mensyukuri nekmat Dan lebih celaka lagi ini Tidak senang Lihat orang lain mendapat nekmat Orang seperti ini Ya susah gemuk Sudah tidak bisa mensyukuri nekmat Tidak senang Lihat orang lain mendapat nekmat Tetangganya beli televisi saja Dia demam Nanti tetangganya beli sepeda motor Dia makin gawat Masuk rumah sakit Di rumah sakit Dengar tetangganya beli mobil Mati dia Disiksa oleh perasaan sendiri Begitu orang yang miskin hatinya Orang yang diberikan hati yang pandai bersyukur Sudah diberikan kebahagiaan dunia Dan kebaikan akhirat Ini yang pertama Yang kedua Orang yang diberikan lidah yang pandai berzikir Menyebut nama Allah Dalam artian yang seluas-luasnya Tapi ada fenomena lain Melihat apapun yang mengagumkan Dia kembali kepada sang maha pencipta Itu pun zikir Melihat semesta jagad raya Melihat bintang gemintang bertaburan di angkasa Melihat lautan luas terhampar biru membentang Melihat gunung tinggi menjulang ke angkasa Semuanya mengingatkan dia kepada Allah Itu pun zikir Diberikan lidah yang pandai berzikir Mengingat Allah dalam segala keadaan Dan bukankah Islam mengajarkan seperti itu Dari hal-hal yang paling kecil Memulai pekerjaan Bismillah Melihat sesuatu yang hebat Masya Allah Melihat sesuatu yang luar biasa Subhanallah Terkejut Astagfirullah Berjanji Insya Allah Semua dikaitkan dengan Allah Inilah zikir itu Hidup yang larut Dalam alur ketuhanan Yang ketiga Wabadanan alal balai sabir Beruntung orang Diberikan kebaikan orang Kalau dia dikarniai badan Yang tegar menghadapi bencana Tegar menghadapi cobaan Kuat menghadapi tantangan Tantangan itu penting So kalau tidak ada tantangan Kita akan tidur Cobaan juga kita perlukan Tapi kalau kita Tidak sanggup menahannya Larut Oleh cobaan itu Kita akan kalah Karena Orang yang baik Diberikan kebaikan dunia akhirat Punya badan yang tegar Menghadapi cobaan Apa cobaan Allah Dua macam Satu ayat menjelaskan Wana belukum bil khairi was syari Kami akan coba Kami akan uji kamu Dengan yang baik Dan dengan yang tidak baik Dengan yang enak Dan dengan yang tidak enak Dengan yang menyenangkan Dan dengan yang tidak menyenangkan Bukan cuma sakit cobaan itu Sehat pun ujian Bukan cuma miskin ujian Kayak pun cobaan Bukan cuma tidak punya jabatan cobaan Naik pangkat pun ujian Kita ini yang namanya ujian Kan yang tidak enak saja Kalau sudah sakit Ya Allah Sedang diuji Sehat Lupa daratan Miskin Ujian Setelah kaya Lupa bahwa itu juga ujian Fenomenanya apa Banyak orang lulus Ketika diuji Dengan kemiskinan Tapi gagal berantakan Setelah diuji Dengan kekayaan Ketika miskin Dia hamba Allah Setelah kaya Dia pindah Menjadi hamba harta Belum pernah ada orang Datang mengeluh Pak Ustadz Saya sedang diuji oleh Tuhan Kenapa Pak Uang saya sedang banyak Belum pernah Kalau sudah bangkrut Miskin Baru Merasa diuji Bukankah Sejarah syarat Dengan contoh Kami tidak Membeda-bedakan Para rasul Tidak ada rasul Yang dia Anak emaskan Semuanya diuji Semuanya ditempa Semuanya digembleng Semuanya tegara Seperti batu karang Di tengah samudera Walau tiap hari Dihampas ombak Dihantam gelombang Dia tetap berdiri Dengan tegar Begitulah orang Yang diberikan Kebaikan oleh Allah Lain dengan orang Yang Loyo Sedikit kena Kesulitan Seperti ayam sampar Kerakap Tumbuh di batu Hidup segan Mati pun tak mau Skeptis Pesimis Apa yang bisa Kita lakukan Kalau Dasar hidup kita Sudah skeptis Dan pesimis Itu tadi Hidup ini adalah Cobaan Semakin tinggi Kualitas keimanan Semakin berat Cobaan itu Semakin kokoh Berpegang kepada agama Semakin Kuat pula Cobaan datang Menerpa Yang terakhir Orang yang diberikan Kebaikan dunia Akhirat Wawzawjatan Salihatan Diberikan Istri yang Salihah Pendamping Tidak ada Suami bisa Sukses Jadi apapun Dia Tanpa Peran Serta Dan Dukukan Istrinya Itu sebabnya Baginda Rasul Menikah Dengan Sayyidatuna Khadijah Apa yang Jadi pertimbangan Beliau Mengawini Seorang Janda Yang umurnya 15 tahun Lebih tua Pula dari Beliau Kalau Sekedar Memperturutkan Hawa Nafsu Mestinya Tidak Khadijah Yang dipilih Oleh Baginda Rasul Mestinya Kalau istilah kita sekarang cari ABG-ABG saja Tapi jelas Baginda Rasul Bukan cuma sekedar mencari istri Beliau mencari seorang pendamping Apa bedanya ini Tiap perempuan bisa jadi istri Memang Tapi tidak tiap istri Bisa jadi pendamping Itu dibuktikan dalam sejarah Orang lain belum beriman Khadijah iman Orang lain memusuhi Nabi Khadijah mengorbankan hartanya Untuk membantu perjuangan Nabi Saat Nabi terkena Kesulitan Khadijah tampil jadi penghibur Khadijah tampil jadi pembela Ketika pertama kali berhadapan dengan Malaikat Jibril Menyampaikan wahyu Rasulullah gemetar seperti orang demam Kembali ke rumah Zammiluni ya Khadijah Selimuti saya Khadijah Selimuti Kenapa bang? Barusan turun Jibril Dia katakan begini-begini Saya khawatir Khadijah Khadijah mengerti suaminya Mengalami semacam frozen Emotional attitude Sebagai istri yang bijak Pendamping yang baik Beliau tampil Kalla Ma yuhzikallahu abada Jangan khawatir bang Allah tidak akan menyusahkan abang untuk selamanya Tenanglah ini Rumah tangga adalah awal kesuksesan kita di tempat lain Karena itu Kalau diberikan istri yang solehah Itu sudah kebaikan dunia Dan kebaikan akhirat Seorang pejabat yang jujur Polos Lugu Sederhana Bisa jadi koruptor ulung Kalau dikipas-kipasi oleh istrinya Suami-suami yang berstatus DKI Di bawah kekuasaan istri Tidak lagi sebagai pendamping Tapi sudah menjadi Terima kasih telah menonton!